ya teguh nah kalau dari gua pribadi gua jujur gua udah bilang gua nggak mau main DMDL uh ya tapi kan udah ngomongan gua nggak mau main DMDL ada statement oke berarti ini kemungkinan Hanky untuk main DMDL close ya ya berarti nambah dong posennya dari ada gua main DMDL mending ya gitu walaupun naik gaji enggak tetap nggak mau gua pun gua berpikir bahwa gara-gara Hanky tadi sempat ngobrol juga sama Koe Edwin dan jawabannya adalah mencoba untuk beberapa roster baru ada kemungkinan nih Hanky mungkin akan bermain di season yang ketujuh tapi kemungkinannya nggak sampai 100% kalau emang bener-bener si Hanky ini masih mau main Hanky bisa hengkang Hanky bisa hengkang ya kan ke RRQ juga tapi untuk 3 bulan sekarang dengan melihat ke depan ada M2 eh abis M2 mungkin kita bakal ke MPL season 7 teguh itu udah lebih bener dari 80% untuk kesana peluangnya ya peluangnya benar tapi itu kan opini pribadi tidak official statement kita opini pribadi Gu jangan dimasukin ke dalam hati Gu buat temen-temen yang mampun juga boleh jangan bilang ini udah official statement dan jangan lupa jangan lupa di Getron tim MDL-nya juga udah apa bubar kan kalau nggak salah eh emang di Getron MDL kan bubar kan di situ MDL di Getron masih ada kemungkinan Hanky main di MDL teguh kalau dari Gua pribadi Gua jujur Gua udah bilang Gua nggak mau main di MDL tapi kan nggak ngomongan Gua nggak mau main di MDL ada statement berarti ini kemungkinan Hanky untuk main di MDL close ya berarti nambah 0% dari kada Gua main di MDL mending ya gitu walaupun naik gaji enggak tetap nggak mau oh pride ok berarti emang teguh ini chance yang paling gede untuk sekarang untuk sekarang nggak tau nanti 3 bulan ke depan tiba-tiba RRQ kayak ye ye ya nggak apa-apa nggak ada yang tau kan nggak ada yang tau kan nggak ada yang tau eh kan ya bener bener spekulasi mas Volva kan eh mas Gear kan semuanya tergantung MPLI betul gini deh contoh deh nih gua kasih gua kasih contoh lagi kalo BTR dengan roster yang sekarang MPLI ini kuat mungkin bisa bertahan sampai season 7 kan dan gua udah nggak kepake betul mungkin gua bisa pindah mungkin berarti sama kayak LJ ya yes ya eh Pak Pulon tadi mau ngomong tuh kenapa loh ada yang mau di ngomongin apa gak 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 eh tadi lu diam-diam aja lu kalo liat lu ala ala lu ijo gua diem-diam tau lu belakang lu nanti gua udah dibayar lu nanti gua udah dibayar lu ntar ga dibayar kalo dibayar udah masuk bayaran gue enak lu udah masuk belum masuk mana udah boleh ultimate question belum sih ultimate dari pulong soklong gua ke kyeye aja deh kyeye tadi kan dari cerita lu lah ini tuh lu pernah ngerekomendasiin juga beberapa lu pernah ngerekomendasiin beberapa orang sampai masuk ke dalam tim lu yang sekarang terus akhirnya ada beberapa orang itu juga yang emang bener-bener mindful disitu dan posisi lu sekarang tergantikan jawab cepet ya lu nyesel ga ngerekomendasiin mereka engga kenapa kalo buat kepentingan tim bagus kalo untuk kepentingan pribadi tapi gua ada ada lebih dapet saingan lagi kan berarti gua harus bersaing sama dia oke berarti itu jadi kayak motivasi iya motivasi lu sendiri sim kompetitif di dalam diri lu sendiri ya bagus udah dari gue mas ger silahkan kenapa gua harus berhadapan sama mas ger engga dulu engga dulu oke aku ke aku ke kaya santai kenapa jadi gua yang diserang gua kan kepo nih gua kepo gua ga ada ngobrol kok lu paniki go go eh permasalahan bahas tim tadi udah selesai iya nanyaan lu ga boleh nyerang ultimate question emang rada serem co jadi gini seandainya di mpli bigotron berhasil meracik timnya sementara evos butuh satu tanker atau support luminer gagal lu kesana kak main inti main pindah halo sobat revival dimanapun kalian berada langsung subscribe channel youtube kita yaitu RevivalTV dan jangan lupa untuk di like comment dan juga share semua video-video kita karena kita bakal tayang tiap hari untuk kalian dan jangan lupa yang paling penting apa bikin gua kaya bikin gua naik gajik dengan cara subscribe subscribe sekarang sekarang